Intro Menggagas acara ini sebagai wujud tanggung jawab kami terhadap agama Sungkuri atas nami MUI memberikan apresiasi Kepada keinginan dari Panitia Universitas Muralitas Malaya Yang ingin mempersatukan keharmonisan persediaan umat Islam di Tasik Malaya khususnya umumnya di Indonesia Dalam rangka mengikat tali silaturahmi dan menguatkan kembali ukuah islamiah Sejumlah tokoh ulama kota dan kabupaten Tasik Malaya bersama tokoh masyarakat Menggelar sebuah agenda besar bertajuk Silaturahmi Ulama dan Tokoh Tasik Malaya Kegiatan dilaksanakan di kampung Gunung Siman, Kelurahan Cigantang, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasik Malaya, Jawa Barat Pada ahad 7 Agustus 2022 Silaturahmi Ulama ini membawa tema keharmonisan dalam persaudaraan Memperkokoh persatuan dan kesatuan dengan menghadirkan para tokoh ulama dan tokoh masyarakat juga pemuda Sejumlah ormas Islam dan kepemudaan ditambah dari sejumlah badan eksekutif mahasiswa BEM Universitas di Tasik Malaya Ketua Panitia sekaligus Ketua Majelis Mujahidin Kota Tasik Malaya Kiai Haji Asep Lugeza Menerangkan bahwa acara ini membahas tentang sebab timbulnya perpecahan dan tidak keharmonisan antar umat Serta solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut Pembahasan tersebut disampaikan langsung oleh para panelis dari unsur ormas Islam Seperti MUI, NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, dan Ihya Asunah Menurutnya acara sederhana ini memiliki semangat yang tinggi Dan ia berharap kedepannya ada lembaga yang lebih berpresentatif untuk menggelar acara yang lebih bagus Dengan semangat yang sama yaitu mewujudkan keharmonisan dalam persaudaraan memperkokoh persatuan dan kesatuan Pertama berbicara konsep, beberapa konsep penyebab, beberapa penyebab utama timbulnya perpecahan dan ketidakharmonisan Kemudian konsep bagaimana terapi dan solusi untuk terciptanya keharmonisan dan persatuan Secara konsep seperti itu, kemudian secara implementasi Konsep ini disampaikan oleh beberapa tokoh dari latar belakang ormas Islam Juga ada lembaga yang membatahi ormas Islam yang di MUI Kemudian juga para mustami dari berbagai GDKM-an RTRW di beberapa wilayah di Kota Pasikmalaya Harapan kami adalah acara ini sangat sederhana tetapi memiliki semangat yang sangat tinggi Kami berharap dengan adanya acara di sini, ke depan ada lembaga-lembaga yang lebih representatif untuk mengadakan acara yang lebih bagus Tetapi memiliki semangat yang sama yaitu memujudkan keharmonisan dalam persaudaraan, memperkokoh persatuan dan kesatuan Dengan adanya acara ini, hal-hal yang dimungkinkan terjadi menjelang pemilihan-pemilihan, kita antisipasi Biasanya dalam pemilihan suka ada gesekan-gesekan Agar tidak terjadi gesekan-gesekan seperti itu, jauh-jauh hari sebelum waktu pemilihan kita adakan acara seperti ini Mudah-mudahan acara ini menjadi percantohan di darah yang lain, tentu dengan acara yang lebih bagus lagi Dari kota Tasik Malaya, Jawa Barat, Tim Liputan Tasik TV mengabarkan